Seluruh siswa tingkat SMA sederajat di Pekanbaru, baik negeri dan swasta sedang menghadapi tahapan ujian akhir sekolah berstandar nasional. Salah satunya adalah SMK PGRI Pekanbaru yang sudah melaksanakan UASBN dengan sistem komputer Bestest atau CBT. Sejak Senin ini, Kepala SMK PGRI Pekanbaru Sofrudin mengatakan ada sebanyak 160 komputer yang disiapkan untuk pelaksanaan UASBN dengan sistem CBT di sekolah. Ada sebanyak 225 peserta didik yang sampai saat ini harus menjalani pelaksanaan UASBN pada Pekan ini. Pihak sekolah mengaku tidak ada kunci jawaban yang beredar karena soal yang diberikan di acak melalui komputer masing-masing. Dapatkan untuk Kota Pekanbaru, SMK negeri dan swasta, ada dua jenis yang dilakukan oleh sekolah, ada CBT dan PBT. Alhamdulillah kita sudah tahun keempat melaksanakan setiap pengambilan nilai atau ulangan dan ujian itu sendiri memakai sistem CBT. Maka soal yang kita dapatkan dari MKKS Kota Pekanbaru, kita input oleh panitia dan dia harus menekan membuat surat fakta integritas untuk menjaga kerahasiaan soal yang nantinya jangan sampai bocor. Pelaksanaan UASBN CBT dibagi menjadi dua sesi dari empat ruangan yang disiapkan. Yogi Sasta dan Randi Saputra melaporkan.